mau makan ini? eh? tak, kucing mau makan ini? mau makan ini? tak, kucing lita wow tengok itu enak hmm Martin haa? tengok, tengok eh i like this one ya? lobster itu enak enak jadi ini berguna dengan tendaline yang kita dapat dari Balan Balai, Australia ini adalah Angus Beer Ghetto ini dikuburkan dengan mushroom duck cell untuk keamanan pertama keamanan kedua akan menjadi parsley crips dan keamanan kedua akan menjadi golden puff pastry keamanan akan menjadi keamanan medium you h responded white hensenya awak ni haa? alamak kakak ni pun cantik eh, saya lagi handsome Jelas sangat pantulan tu, netizen sahkan Syuib bercinta dengan Wati. Pelawak dan usahawan popular, Syuib atau nama sebenarnya Syahmira Muhammad menjadi buaran hangat netizen gara-gara dia dikatakan keluar makan malam bersama seorang usahawan wanita dan juga anak-anaknya. Menerusi hantaran yang dimuat naik oleh Syuib di laman Instagramnya, dia membawa dua orang anaknya iaitu Zahira Talita Zahra dan Arik Mating ke restoran Gordon Ramsay untuk menikmati makan malam bersama. Namun begitu, apa yang menarik perhatian netizen, kelihatan pantulan di cermin susut tubuh seorang wanita yang dipercayai Wati Hanifiah sedang menangkap gambar Syuib dan anak-anaknya. Bahkan, dawaan mereka menjalin hubungan percintaan semakin kuat apabila menjengah ke IG story Wati. Terdapat beberapa gambar dia berada di restoran tersebut dan video yang terdengar suara minit Syuib. Takyah leh berselindung lagi Syuib. Susulan itu, ramai yang menegaskan agar Syuib tidak perlu lagi berselindung dan memperkenalkan sahaja kepada umum wanita yang sudah menjadi pilihan hatinya untuk dijadikan sebagai isteri dan ibu kepada anak-anaknya. Terdapat beberapa gambar yang menarik percintaan semakin kuat apabila menarik percintaan semakin kuat apabila melihat Syuib sudah bahagia bersama pasangannya. Dan mendoakan agar dia segera membina mahligai bersama pilihan hati. Malah, ada juga netizen meminta agar orang lain menghormati apa jua keputusan Syuib dan tidak melepaskan peluang mengucapkan tahniah serta tidak sabar melihat usahawan itu kembali mendirikan rumah tangga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!